Ya, selamat malam bro Oke, dikarenakan dulu saya pernah mereview tentang game yang susah sekali untuk digunakan dalam arti digunakan ini untuk bermain game lewat joystick dengan software X360 CE ya, karena ada banyak beberapa game yang tidak bisa menggunakan software X360 CE dan saya akan memberikan contoh game yang nggak semuanya ya, cuma satu contoh aja game yang tidak bisa menggunakan X360 CE itu adalah game Marvel Avenger di Youtube emang kita susah sekali saya cari-cari tidak ada caranya untuk menggunakan joystick PS2 atau joystick USB atau joystick PS3 ketika tersambung ke PC untuk memainkan Marvel dengan X360 CE maka game ini tidak bisa menggunakan joystick walaupun kita setting, sudah di setting ya contoh ini bukan untuk satu game doang tapi untuk beberapa game yang benar-benar susah maka gunakanlah cara seperti ini ini contoh doang, kita menggunakan X360 CE karena X360 CE ini adalah software yang sangat apa namanya, umum sekali digunakan untuk berbagai game ini sudah bisa ya jadi ini sudah bisa kita tinggal klik aja save kita coba pakai X360 CE ini semuanya sudah saya setting ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk untuk Marvel kita gunakan ini ya biasanya settingan-settingan seperti ini ini khusus untuk semua game karena ini berjalannya di 64 bit kita gunakan 64 bit oke seperti ini kita tes coba run administrator oke ingat ini tidak hanya untuk satu game tapi untuk beberapa game yang benar-benar sangat menjengkelkan yang tidak bisa di setting dengan X360 CE maka gunakanlah software yang akan saya favoritkan sekarang ya ini hanya contoh doang ketika kita menggunakan X360 CE di game tersebut maka inilah yang terjadi karena ada beberapa game yang menjengkelkan sekali diantaranya satu yaitu game ini Marvel dan banyak lagi game lain seperti game Child of Duty yang Child of Duty-nya ini yang versinya versi yang dulu misalkan Child of Duty 4 5 ini tidak berfungsi sama sekali Permirsa ini 0 sekali walaupun kita pijit-pijit kalau-kalau kita berfungsi ininya akan ada tulisan A A itu ya X ya oke kita keluar aja dulu saya tidak memberitahukan hal detil sehingga mereka yang mengikuti cara saya tetap aja bertanya gimana caranya kok gak bisa gak bisa kok aku gak bisa sayangnya tidak detil jadi sekarang saya akan sedetil mungkin pertama kalian harus download dulu software yang sangat ringan ini ya ada 3 software yang harus kalian ketahui tapi setelah saya menggunakan software ini saya tidak suka karena software ini ada bugnya dan software ini tidak bisa untuk beberapa game yang susah digunakan oleh joystick dengan software X300 CE pakai software ini saya tidak menyukainya kedua ada software lagi yang ini buatannya gak tahu buatan siapa ini bagus cuman untuk apa namanya untuk settingannya sangat susah ini manual settingannya bukan otomatis ini manual dan settingan manual ini saya juga sangat susah dan software ini juga tidak layak karena tidak semua alah kemana itu karena tidak layak alah ini lah udah gak tahu control jet kayaknya ada lagi nah karena tidak layak untuk dipakai karena tidak semua game yang tidak bisa pakai X360 CE support sama ini tapi ketika saya mendapatkan software satu lagi produksi jason ini 100% semua juga game-game yang susah untuk digunakan oleh joystick dengan software X360 CE pakai software ini sangatlah mudah dan bisa coba aja kalian yang memiliki game-game yang tidak bisa pakai X360 CE ini ada jason settingan jason ini yang bagus sekali dan saya suka dan ini dipakai sampai sekarang juga ini ingat jason jadi ada tiga dulu saya tidak menceritakan ketika mau menggunakan software ini kalian wajib menginstall nah ini satu pertama kalian wajib install X360 driver CE ya bukan Xbox 360 dan ini banyak di google coba aja link-linknya banyak yang menyediakan untuk driver Xbox 360 ini dan install aja ini instalasinya ya kedua kalian wajib menginstall SCP Virtual Boost Driver dan ini pun ada di google juga dan banyak yang menyediakan jadi kedua driver ini wajib karena kedua driver itu ternyata mendukung ini ketika kita menggunakan ini tanpa install driver saya juga sudah mencobanya ternyata emang gak bisa seperti hanya kalian yang sudah mencoba pantas kalian bertanya kok saya gak bisa kok saya gak bisa saya juga gak bisa kalau tidak ada ini nah ini wajib ketika kalian sudah menggunakan ini menginstall dan menggunakan x300 ya apa menggunakan xoutput coba kalian nah ini run administrator dan untuk yang pertama kali menggunakan xoutput ini diwajibkan kalian men-stop ya wajib ini stop dan wajib edit ketika di-edit seperti ini kalian bisa konfigurasi al ini dan ini wajib sekali ya tinggal klik konfigurasi al dan ini apa namanya gunakan tombol sesuai dengan petunjuk kalau A berarti X kalau B berarti bulat ya karena kita menggunakan stick PS playstation jadi kalau X itu kotak dan terus saja sampai akhir ya sampai semuanya selesai ini kok hilang ya berarti harus berarti harus sampai akhir lagi tadinya hanya untuk dicontohkan saja tapi ini maunya yang terakhir oke ini star kita ikuti saja panduannya ini slack dan itu jangan dipijit tidak ada untuk stick ini arah sesuaikan saja sesuai petunjuk dan ini sangat mudah tidak membuat kita bingung namun saya belum mencoba kepada game online seperti Free Fire yang untuk se-game aplikasi Android saya belum mencoba karena saya tidak menyukai game seperti online seperti itu ya kalau dicoba mungkin nanti saya akan beritahukan atau kalian coba saja sendiri tinggal setara saja kalau kita sudah klik start tinggal mainkan saja game ya seperti itu sangat mudah dan sangat gampang kalau ini berfungsi untuk game online seperti Free Fire atau PUBG yang ada di emulator Android ya itu bagus kita bisa menggunakan joystick karena untuk menggunakan joystick di emulator Android emang lumayan susah jika disitunya ada tulisan A berarti sudah bisa pakai joystick itu saja tapi kalau tidak ada star ini bisa ya ada A oke jadi kita klik ini langsung ada A jadi kalau kita klik X misalkan ini kalau A itu apa sih oh iya X kayaknya jadi kita bisa menggunakan stick ini dengan mudah oke kita coba untuk menggerakkan ya bisa bergerakan ya pakai ini tit 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 ya kita pakai ini ya karena karena mouse nya ini sudah bisa pakai ini ini seperti hanya mouse pergerakan ya seperti mouse nya ini bergerak satu satu enak jadi kalian sudah bisa memainkan game marvel avenger jadi kalau kalian melihat di youtube caranya supaya bisa pakai stick ps2 atau stick usb untuk pc maka tidak akan bisa atau tidak bisa mendapatkan untuk settingan supaya game ini bisa pakai ini tidak karena saya sudah sendiri mengacak-ngacaknya gak susah sekali kita harus masuk steam dulu setting steam sedangkan ini game bajakan gak bisa masuk steam gimana oke sekian dulu terima kasih jadi jangan lupa untuk install drapernya dan untuk install drapernya sudah saya paparkan tadi nama-namanya dan tinggal download aja dan untuk setting-settingan seperti ini bukan hanya untuk game marvel tapi untuk semua game untuk semua game yang susah dikoneksikan dengan x360ce oke sekian dulu terima kasih untuk malam ini dan kita bisa tidur nyenyak karena sekarang disini hujan selamat menikmati selamat menikmati